Pemirsa Badan Takmir Mesjid Al-Munawar gelar penganugerahan penghargaan kepada sejumlah toko, profesi dan institusi dalam gelaran Al-Munawar Education Award tahun 2018. Kegiatan ini merupakan ketiga kalinya yang dilaksanakan lembaga ini, yang dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat untuk selalu melakukan hal yang terbaik bagi daerah ini. Bertempat di gedung 2 Fasenter Kota Ternate, Badan Takmir Masjid Al-Munawar Kota Ternate, gelar penganugerahan yang bertajuk Al-Munawar Education Award tahun 2018. Kegiatan ini diadiri oleh sekretaris daerah Kota Ternate, sejumlah pengurus BTM Al-Munawar dan para panelis, toko agama, toko masyarakat dan sejumlah undangan lainnya. Kegiatan ini merupakan langkah kreasi dari Badan Takmir Masjid Al-Munawar Kota Ternate dalam rangka mengedukasi masyarakat Maluku Tara untuk berbuat yang terbaik bagi daerah. Dalam kesempatan ini, BTM Al-Munawar melakukan penganugerahan untuk beberapa kategori diantaranya adalah kategori umum yakni toko politisi santun, toko pendidikan, toko peduli sosial, toko peduli perempuan dan anak, toko peduli lingkungan, toko peduli kebudayaan dan BUMN atau BUMD peduli sosial. Sementara untuk kategori khusus antara lain ustadzat teladan, toko khusus bidang keagamaan, toko institusi peduli sosial, BUMD dan Bangsariah peduli sosial atau CSR, toko dan lembaga peduli kesehatan masyarakat, serta penghargaan karya dan kekaryaan. Dalam sambutannya, Ketua Panelis Dr. Abdurrahman Maraswisi kepada para undangan mengungkapkan bahwa dalam menjaring para tokoh, timnya telah banyak mengeluarkan pikiran dan gagasan sehingga dapat menghadirkan toko terbaik di tahun 2018 ini. Para tokoh dijaring dengan kajian yang seksama berdasarkan masukan dari luar ataupun dari dalam, sehingga terpilihnya beberapa toko dan lembaga yang bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat di tahun 2019 mendatang. Sampai puncak kegiatan pada malam hari ini, sehingga saya harus mengucapkan terima kasih kepada panitia dan tim, karena hampir tiap hari harus bertemu, menyampaikan pikiran-pikiran apa yang harus kita lakukan. Sementara itu, sambutan pemerintah Kota Ternate yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengapresiasi pelaksanaan Al Munawar Edukasi Award tahun 2018 ini. Kegiatan ini merupakan kreatif dari institusi badan takmir masjid dalam mengedukasi masyarakat agar bersikap positif dan mampu menumbuhkan rasa kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan kali ketiga yang dilaksanakan dan tentunya harus dimaknai positif oleh seluruh masyarakat. Bahwa sebagai langkah kenyata dari usaha dan kerja positif, terutama tadi yang telah disampaikan oleh ketua badan takmir masjid, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, dan periode pertama, periode kedua, dan ini adalah bagian dari kreasi dari pengurus yang untuk ketiga kalinya melaksanakan Al Munawar yang dua kali pertama Al Munawar Award, yang ini ditambahkan Al Munawar Edukasi Award. Dalam kesempatan ini sebanyak 14 putra putri terbaik terpilih dan diberikan penghargaan, sementara penghargaan toko inspiratif dialamatkan kepada Almarhum Yusuf Abdurrahman dan Adnan Amal. Penganugerahan penghargaan ini sekaligus menutup tahun 2018.